Nah teman-teman ini cetos tahunya udah mateng ya bisa dicoba ini rasanya kriuk banget enak gurih Nah aku cobain ya Hmm kriukan teman-teman Hmm rasanya kriuk banget ini gurih ya teman-teman Enak pokoknya teman-teman harus cobain ya Cetos tahunya kriuknya luar biasa dan ini gurih sehat dan kalian wajib coba Oke buat teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen dan ikutin terus video-video aku Aku coba satu lagi ya Ini yang lengket-lengket teman-teman Hmm Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Komaria Fatma Oh ya teman-teman hari ini aku mau bikin Cetos tahu ya teman-teman Dulu saya sudah pernah bikin dan Ini Karena musim hujan ya teman-teman Jadi pengen nyemil jadi bikin camilan sehat Nah ini bahan-bahannya Cuman mudah banget ya teman-teman Ini cuman ada tepung tapioca Kemudian ada garam Kita tambahkan garam sedikit aja Dan ini kan ada tahu ya teman-teman Ini tahu Taiwan Kalau tahu Taiwan ini Sudah ada telurnya ini teman-teman Tapi pakai tahu biasa juga bisa ya Yang di Indonesia juga Karena ini aku pas nyari tahu putih Gak ada dan majikan juga belinya tahu ini Jadi yaudah aku pakai tahu ini Nah disitu tadi aku juga Memakai baking powder ya teman-teman Jadi cuman empat bahan Cuman tahu Kemudian tapioca Garam dan Baking powder Oke ini tahunya aku buka Dan Aku taruh di mangkuk seperti ini ya teman-teman Ini aku akan gunakan tepungnya Empat sendok ya teman-teman Ini tepung tapioca Tidak perlu dicampur dengan tepung yang lain ya teman-teman Ini cetos tahu Tahu cetos Ini renyah dan enak banget Gurih pastinya Karena ini tahunya udah berasa asin gurih ya teman-teman Seperti sudah ada garam sama masako gitu Jadi Ini aku cuman tambahkan sedikit garam saja Biar gak keasinan Nah bahan-bahan ini semuanya dicampur ya teman-teman Nah ini baking powdernya Satu bungkus Saya tidak pakai semua Saya pakai separuh saja ya Nah kita tuangkan semua bahan jadi satu Dan kita akan aduk rata Sambil di becek-becek Supaya tahunya hancur ya teman-teman Kita tidak perlu tambahkan air Karena Tahunya ini kan sudah mengandung lembek Sudah mengandung ada airnya gitu Jadi Kita tambahkan tepung tapioca saja Dan kita aduk rata Sambil kita penyet-penyet seperti ini Dan sampai adonan ini benar-benar lembut ya teman-teman Tercampur semua Nah kita juga siapkan plastik ya teman-teman Supaya untuk nyetaknya itu nanti plastiknya Jadi nanti kalau sudah selesai Kita masukkan saja ke dalam plastik Dan pojoknya itu kita gunting Jadi kita akan Nah ini aku cobain sedikit tahunya ya teman-teman Ini sudah gurih Sudah asin sedap gitu Kita aduk rata Sampai semua tercampur Dan bahannya menjadi kalis Ini sedang musim hujan ya teman-teman Bulan Juni Ini hari Hari Rabu Tanggal 20 23 23 Nah ini Sudah tercampur semua ya teman-teman Sudah Bahannya sudah tercampur semua Dan sudah Kalis ya Kita tinggal masukkan ke dalam wadah plastik Nah ini kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman Ini mudah banget Tapi ini juga sehat Cemilan ini sehat dan mudah dibikin ya Buat kita camilan Bisa juga buat anak-anak kita ya Kalau yang ada di Indonesia Kalau yang berkumpul dengan keluarga Kita bisa bikin camilan Keluarga yang sehat dan pastinya juga enak Dan anak-anak sudah pasti suka dong Ini kriuk banget Namanya Tahu cetos atau cetos tahu Nah ini kalau sudah masuk semua adonan ke plastik Kita akan Ikat Nah kita ikat begini aja ya teman-teman Nah oke Ini kita tekan-tekan sebentar Supaya rata aja Dan ini nanti kita akan biarkan selama 15 menit ya teman-teman Biarkan 15 menit Sampai baking powdernya benar-benar Bekerja Setelah itu kita akan goreng Oke kita biarkan dulu Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan ikutin terus video-video aku ya Tonton sampai habis Supaya kalian bisa praktek Nah ini cara aku bikin camilan sehat Oke teman-teman Ini kita sudah siap untuk menggoreng ya Tadi saya diamkan selama 20 menit ya teman-teman Karena Lagi sibuk tadi Nah ini waktunya menggoreng Aku nyalakan kompor ya teman-teman Kita gunakan minyak secukupnya Yang penting nanti Cetos tahunya terendam semua Nah ini minyaknya Taruh banyak ya teman-teman Siap untuk digoreng Nah ini pucuknya Kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman Kuning emas kecoklatan Goreng semua sampai adonan habis ya Ini dengan minyak panas ya teman-teman Panas banget Dan ini dengan api besar Kita bentuk sesuai selera kita ya teman-teman Bisa bulat atau panjang-panjang seperti ini Atau bisa pendek-pendek Kecil juga bisa Terserah kita saja Oke kita tunggu sampai mateng ya Nanti sesekali kita balik Nah teman-teman Teman-teman ini sudah siap untuk diangkat Warnanya sudah kuning keemasan Tuh jika minyaknya sudah diem ya teman-teman Percikan-percikannya sudah hilang Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman ini sudah mateng ya Kita akan angkat Oh ya kalau ada yang masih lengket-lengket gitu Tadi sebelum diangkat itu bisa kita pisahkan ya Supaya semuanya terpisah seperti ini Oke selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nah ini sudah mateng Siap untuk kita icip-icip Silahkan dicoba ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Cetos tahunya sudah mateng Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan ikutin terus video-video aku Tonton videonya sampai habis ya teman-teman Supaya kalian bisa praktek Bikin camilan cetos tahu Dan kita bisa bentuk sesuai selera kita ya teman-teman Yang penting adalah rasanya Selamat mencoba Oke teman-teman sampai disini dulu Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan ikutin terus video-video aku See you di my next video Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah